Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kids, kelas 4 hari ini kita masuk ke pembelajaran science Minggu lalu kita sudah belajar tentang solid, liquid, and gases Dan itu sudah selesai, sekarang kita masuk ke chapter 2 Bab yang kedua tentang skeleton Kalian bisa buka, bu kalian mulai dari halaman 30 Apa sih skeleton itu? Nah, skeleton itu yang ada di hadapan kalian gambarnya Atau rangka Rangka manusia itu terdiri dari apa sih? Terbuat dari apa? Nah, silakan Coba kalian tekan secara lembut Bagian tubuhmu Seperti kepala, lengan, kaki Apakah kalian merasakan sesuatu yang keras di dalam tubuhmu? Coba dirasakan kepalamu, pegang tangannya, kakinya Ada sesuatu yang keras nggak di dalam tubuhmu? Bagian yang keras di dalam tubuhmu itu disebut bones Yang dicetak tebal bones itu artinya tulang Tulang kita itu ringan Ringan ya Tapi sangat kuat Nah, disini bagian bonesnya kalian Ada dua bagian Heart outer layer sama spongy inner layer Jadi ada dua bagian yang luar Luarnya itu keras Tapi di bagian dalamnya itu seperti sponge Berlubang-lubang Ya Ini tulang atau bones Nah There are two hundred and six bones in an adult human Ada dua ratus enam tulang di tubuh manusia dewasa Together They form the skeleton of the human body Semua tulang-tulang itu Yang dua ratus enam Itu bergabung menjadi satu Jadilah skeleton Atau rangka Jadi keseluruhan gabungan dari tulang disebut Skeleton Atau rangka Look at this picture of the human skeleton Coba kalian lihat gambar Rangka manusia berikut ini Dari yang paling atas Itu ada yang namanya skull Nah, bagiannya disitu Kalian bisa melihatnya ya Ke bawah lagi ada jawbone Lanjutnya ada collarbone Di bagian pundak ada shoulder blade Bawahnya lagi Ada breastbone Di bagian tangannya atas ada upper arm bone Terus di bagian dada Itu namanya rib Lanjut bawahnya ada backbone or spin Atau tulang belakang Ke bawah lagi ada pelvis Terus ke tangan bagian bawah ada forearm bone Ke bawah lagi ada wrist bone Ke jari-jari tangan itu finger bone Ke paha ada tight bone Ke lutut ada kneecap Ke bawah lagi ada shin bone Sampingnya ada calf bone Ke bawah ada ankle bone Dan paling bawah jari-jari kaki adalah tube bone Nah, itu nama-nama tulang yang ada di tubuh kalian Tulang-tulang ini bergabung menjadi satu Menjadi skeleton Ya, do you know where the different bones are in your body? Taukah kamu di mana perbedaan tulang yang ada di tubuhmu? Which bone are the longest? Mana tulang yang paling panjang? Open and close your mouth as thou you are talking Coba kalian buka dan tutup mulut kalian ketika berbicara Seperti kalian berbicara Can you feel your jawbone moving? Apakah kalian merasakan jawbone? Ya Tulang rahangnya kalian itu bergerak Kalau ketika kalian berbicara Kerasa enggak? Nah, kerasa ya Itu jawbone atau tulang Ini Mulut kalian Oke Nah, selanjutnya What are the functions of the human skeleton? Apa sih fungsi dari rangka manusia? Nah, fungsinya apa sih kalian punya rangka? Our skeleton support our body and gives it shape Jadi, rangka itu mendukung atau membuat tubuh kalian tegap dan membuat tubuh kalian itu berbentuk Nah, coba lihat gambar ini Without a skeleton, we will be floppy like a jellyfish on the shore Tanpa rangka, kalian itu nanti seperti ubur-ubur ini loh Lemes Nggak bisa tegak, nggak bisa berbentuk Kayak ubur-ubur ini Nah, jadi fungsi yang pertama adalah membuat tubuh kalian tegap dan membuat tubuh kalian berbentuk Nah, selain itu Our skeleton protects important part or organ in our body Selain itu Rangka manusia itu menjaga bagian tubuh kalian yang penting Organ-organ yang penting For example, contohnya The ribs surround and protect our heart and lungs Tulang rusuknya kalian ini Itu menjaga jantung dan paru-paru kalian Agar ini Tidak terkena benturan ya Bahaya kan kalau jantung dan paru-paru kalian tidak ada yang jaga Padahal itu organ yang penting dan lunak ya Nah, karena adanya rangka Organ-organ tersebut bisa terproteksi atau terjaga Do you know what organ the school protects? Nah, pertanyaannya Taukah kamu organ apa yang dilindungi oleh Ini, tengkorak Bagian tengkorak kepala Di atas Apa yang dijaga organnya? Ya, betul Brain Atau otak ya Otak kalian Dijaga oleh rangka yang namanya school Atau tengkorak kepala Our skeleton works with the muscles in our body to help us move Jadi, rangka kita itu Bekerja sama dengan muscle Atau otot Agar kita itu bisa bergerak Jadi, rangka aja itu tidak cukup Ya Walaupun rangka bisa membuat kalian tegap Berdiri Terus Bisa membuat bentuk tubuh Namun, jika kalian ingin bergerak Perlu adanya muscle Atau otot Seperti Rage Oke, going further Did you know this fact about bones? Kalian tahu gak fakta-fakta tentang tulang? Nah A human baby is born with about 300 bones Bayi manusia itu ketika dilahirkan tulangnya ada 300 Nah Padahal tadi kalau tulang manusia dewasa kan hanya 206 ya Ini bayi malah lebih banyak The smallest bone in the human body is an ear bone called stirrup Tulang yang paling kecil di tubuh manusia itu di bagian telinga Tulang-tulang telinga itu yang paling kecil A giraffe has the same number of bones in its neck as a human neck Nih Lehernya dari jarapa itu mempunyai tulang yang jumlahnya sama Seperti jumlah tulang lehernya manusia Nah Walaupun lebih panjang ya Ini fakta-fakta tentang tulang Oke Do bones grow? Menurut kalian apakah tulang itu bisa tumbuh? Oke Lihat gambar ini This picture show the hand bone of a child and an adult Gambar ini menunjukkan Jari Jari tangannya Anak kecil dan Orang dewasa Whose bones are bigger and longer Tulangnya siapa yang lebih besar dan lebih panjang? Nah Whose bones are smaller and shorter Tulangnya siapa yang lebih pendek Dan lebih kecil? Nah Tentunya yang pendek dan kecil itu Yang punya anak-anak ya Yang lebih besar dan lebih panjang itu milik yang dewasa Our bones grow as we grow Jadi tulang kita itu bisa tumbuh Selama kita juga tumbuh Dari kecil Tulangnya masih kecil Lama-lama ketika kalian besar ya tulangnya ikut Membesar dan memanjang When we were babies Our bones were small and short Ketika kita masih bayi Tulang kita itu pendek dan kecil As we grow older Our bones grow bigger and longer Ketika kita sudah tumbuh besar Tulang kita juga tambah besar dan panjang By the time we are young adult Our bones would have big inside Nah ketika kita sudah dewasa Nah Di sini Waktunya tulang kita itu tidak tumbuh lagi Sudah Stop di situ pertumbuhannya Kalau kita sudah dewasa Oke Can bones break Bisakah tulang kita patah? Nah lihat gambar ini ada Teman kita jatuh dari sepeda Have you ever had a fall and broken a bone? Pernahkah kalian jatuh? Lalu tulang kalian itu patah Our bones are very strong Tulang kita itu sangat kuat However They can break If there is a large and sudden force acting on them Walaupun tulang kita kuat Tapi Tulang kita itu bisa Patah Kalau terkena benturan yang kuat Terhadap tulang itu Contohnya Misal kecelakaan Jatuh Dan lain sebagainya Nah Broken bones are called fractures Tulang yang patah itu dinamakan fractures Nah Fractures Ini contoh dari fractures Tulang yang patah Ini dilihat dengan sinar X-ray Nah di ronsen sama dokter Ternyata Oh iya terlihat ya Tulangnya patah Nah An X-ray picture is taken using an X-ray machine Jadi gambar X-ray ini itu diambil dengan mesin X-ray It can show what is inside our body Jadi bisa melihat bagian tubuh kita yang ada di dalam Terutama tulang Dengan mesin ini This helps the doctor find out whether we have a fracture Ini membantu dokter untuk menemukan Kenapa sih Misal kok kayak tulangnya sakit Oh ternyata dilihat dengan X-ray Di dalam tulangnya itu patah The doctor may put us in a cast if we have a fracture Nah setelah dokter itu tahu ternyata tulangnya patah Nah Anak ini diberi gips Ya Agar bisa kembali semula This hold the bone in place While allowing it to heal itself Jadi Biar Ini Patahannya itu tidak Tidak tambah parah Jadi harus di gips Biar sembuh dan kembali ke semula Nah Do other animals have boni skeleton? Apakah hewan juga memiliki rangka? Ya Lihat gambar ini Kira-kira ini rangka hewan apa ya? Animal A Animal B And animal C Coba kalian pikirkan Sebelum nanti usada kasih tahu jawabannya Oke Sudah dipikirkan kira-kira ini apa? Oke From the skeleton You can tell Which animal has wings and can fly Which animal has fin and can swim Which animal has a long body without legs Jadi dari rangkanya kalian itu bisa tahu Mana sih hewan yang punya sayap dan bisa terbang Mana hewan yang punya sirip dan bisa berenang Dan mana hewan yang punya bagian tubuh yang panjang Tanpa aki Nah disini Teman kita menyebutkan Animal A Hewan yang A Is a snake Betul? Hewan yang A itu adalah Ular I can tell from the shape of its skeleton Jadi yang A itu adalah ular Karena Bisa dilihat ya Rangkanya tadi panjang Seperti itu Itu ular Animal B is a fish Betul? Apakah betul hewan yang B adalah ikan? Ya Betul ya Karena terlihat ada siripnya Dan bisa berenang Animal C is a bird It has wings and can most likely fly Yang animal C itu adalah burung Betul? Tempakan kalian Ya Ada sayapnya tadi Rangkanya sayapnya Jadi terlihat Oh ini sepertinya burung Nah disini Human and animal Such as bird, fish And other mammals Have body skeleton Inside their body Manusia dan hewan Seperti burung Ikan Terus Hewan mamalia yang lain Itu Memiliki rangka Di dalam tubuhnya They have backbone Or spins Made up of many Small bone Called vertebrae Jadi hewan-hewan ini itu memiliki backbone Atau tulang belakang Memiliki tulang belakang Sehingga disebut vertebrae They are therefore known as vertebrates Jadi hewan-hewan yang memiliki tulang belakang Itu disebut vertebrates Tulisannya seperti ini Kalau di tematik itu Namanya hewan vertebrata Nah kalau disini Vertebrates Hewan yang memiliki tulang belakang Oke Most animals such as insects and worms Do not have body skeleton Inside their body Kebanyakan hewan Seperti hewan yang termasuk Insect Atau serangga Worm Atau cacing Itu tidak punya backbone Tidak punya tulang belakang Contohnya hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang So Karena tidak punya tulang belakang Hewan-hewan ini dinamakan Invertebrates Kalau tadi Vertebrates Yang memiliki tulang belakang Invertebrates Yang tidak memiliki tulang belakang Contohnya Ada runworm Jellyfish Lobster Spider And beetle Dan masih banyak lagi kalian bisa menyebutkan hewan-hewan Yang termasuk Invertebrates Terutama Serangga-serangga Oke Nah disini pengetahuan tambahan Going further Dinosaurus Died out million Of years ago Before they were human on earth Dinosaurus itu sudah Mati Ribuan tahun yang lalu Sebelum ada manusia di bumi How did human find out that Dinosaurus exist Nah Sudah mati ribuan tahun lalu Sebelum ada manusia Nah sekarang Bagaimana cara manusia bisa tahu Dinosaurus itu ada Nah When animals die Their flesh roots away over time But their skeleton remain Jadi ketika Hewan itu mati Dagingnya itu akan Rusak ya Akan Mati Akan hilang Namun Rangkanya itu Tidak akan hilang Masih tetap ada Some of the skeleton Will be preserved In the earth Cursed And become fossil Nah Beberapa dari rangka-rangka Dinosaurus ini Itu akan Terawetkan ya Terawetkan ya Di bumi Nah Di kerak bumi Sehingga menjadi fosil Nah fosil ini Yang membuktikan bahwa Dinosaurus itu ada Dan bisa dipelajari oleh Scientist Atau para ilmuwan Seperti itu Ya Kira-kira ini Dinosaurus Yang Tipe apa ya Nah ini Dinosaurus yang nantinya Jadi hewan apa ya Sekarang ini Mirip-mirip apa ya Nah Ada Kakinya dua Terus ada sayapnya Ada Ekornya Nah ini mirip-mirip ke Hewan burung Kalau sekarang ya Oke Ini pengetahuan Tambahan Untuk pembelajaran Science hari ini Cukup sekian Masih pengenalan Tentang skeleton Atau rangka manusia Kita sudah belajar Rangka manusia Dan fungsi Rangka manusia Serta Rangka hewan Oke Kalian bisa ulangi terus Materi ini Agar lebih paham Untuk tugasnya Cukup Menonton video ini Dan memahami Nanti Usazah kasih tugasnya Di akhir Bab Tentang skeleton Untuk hari ini Cukup Menonton video Dan menyimak Agar lebih paham Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati